Saudara, kerap menjadi wilayah yang terendam banjir, sebuah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar simulasi penanganan banjir di hari pencoblosan pemilu 2024. Simulasi melibatkan BPBD Banyumas, Panitia Pemungutan Suara, dan juga warga. Suasana tempat pemungutan suara TPS 06 di Desa Gebangsari, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah mendadak riuh. Pasalnya, hari pemungutan suara tiba-tiba diwarnai banjir. Ini adalah simulasi antisipasi dan penanganan banjir yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas, BPBD Banyumas, Panitia Pemungutan Suara, dan juga warga. Desa Gebangsari dipilih karena kerap menjadi wilayah yang terendam banjir. Dalam simulasi, saat banjir mulai naik, Panitia Pemungutan Suara berkoordinasi dengan para saksi menyelamatkan logistik pemilu yang tengah digunakan. Setelah semua setuju, para petugas memindahkan bilik suara, surat suara, dan alat-alat lainnya yang terlebih dulu dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak terkena air. Logistik pemilu kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Sesampainya di tempat aman, Panitia menghubungi petugas BPBD dan pihak-pihak terkait untuk memindahkan lagi logistik pemilu menuju ke gudang logistik di kecamatan. Mengingat bulan Februari minggu kedua dipregnisi adalah puncak musim hujan, maka perlu kiranya kami mengantisipasi jika di hari H Pemungutan Suara tanggal 14 Februari ini TPS-TPS tersebut tiba-tiba ada bencana alam. Lalu langkah-langkah seperti apa yang KPU Kabupaten Banyumas bisa laksanakan ketika pemungutan suara, maka hari ini kita simulasikan. Sebelumnya SOP sudah kami susun bekerjasama dengan BPPD Kabupaten Banyumas untuk TPS tanggal bencana. Setelah semua dipastikan aman, Panitia pemungutan suara dan para saksi akan berembuk apakah pemungutan suara akan tetap dilanjutkan di tempat yang aman ataukah akan dilakukan penundaan. Dengan simulasi ini diharapkan, jika keadaan darurat benar-benar terjadi pada saat pemungutan suara, maka langkah-langkah penyelamatan sudah dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut data KPU, di Kabupaten Banyumas terdapat 5.587 TPS, sebanyak 441 TPS berada di wilayah rawan bencana banjir, dan 93 TPS berada di kawasan rawan bencana longsor.